Masyarakat Madura dalam kebudayaannya dikenal mempunyai budaya yang spesial. Unik dan ciri-ciri budayanya diklaim menjadi jati diri individual juga komunal etnik Madura dalam berperilaku serta berkehidupan dan bermasyarakat. Penggunaan kata spesial menunjuk pada definisi bahwa entitas etnik Madura kehususan kultural yang tidak sama dengan komunitas etnik lain. Kehususan kultural itu nampak diantaranya pada ketaatan, ketundukan, dan kepasrahan. Madura sendiri disebut sebagai wilayah yang amat tandus juga kaya akan kebudayaannya. Madura mempunyai kebudayaan yang tidak sama dengan manusia pada umumnya. Sekalipun Madura masih berada pada wilayah Indonesia, tetapi sebab faktor letaknya menghasilkan banyak kebudayaan di Indonesia yang beragam, meski pada satu daerah hingga daerah lain sudah tentu memiliki budaya yang berbeda-beda. Salah satu budaya yang paling seringkali dijumpai di Madura ialah budaya Moita Moyan. Budaya berkumpulnya masyarakat umumnya akrab dikenal dengan sebutan Moita Moyan. Dalam bahasa Madura yang artinya bertamu atau semacam berbincang-bincang, hal yang acapkali dibahas dalam berbincang-bincang seperti ini tidak luput dari seputar pekerjaan atau persoalan yang sedang tren pada saat ini. Dalam Moita Moyan, masyarakat yang notabene-nya adalah laki-laki ini sangat antusias. Sebab hal ini ialah kesenangan sendiri bagi mereka, karena mereka yakin bahwa dengan hal tersebut mereka akan lebih banyak mengenal tetangga dan dapat memperkuat hubungan antar masyarakat lain. Jadi, masyarakat akan menyempatkan diri mengikuti kegiatan ini, sekalipun hanya sekedar mendengarkan cerita saja. Karena bagi masyarakat tertentu yang telah terbiasa mengikutinya, maka akan timbul perasaan, sengkah, dalam istilah Madura yang artinya adalah sungkan. Jika tidak datang dalam Moita Moyan Ada pun yang menjadi alasan utama khususnya bagi masyarakat yang sangat senang berbincang-bincang hingga larut malam sebab kosongnya aktivitas padat di malam hari berbeda pada waktu pagi. Mereka akan lebih sibuk bekerja, sedangkan pada malam hari mereka akan lebih leluasa berbincang-bincang hingga larut malam. Disinilah letak terciptanya kesulitan antar masyarakat Madura yang menjadikan tali persaudaraan mereka sangat erat sehingga dengan adanya budaya Moita Moyan masyarakat akan senantiasa lebih peduli serta tidak mudah acu dalam bertetangga yang juga sekaligus ikut andil dalam melestarikan budaya Moita Moyan. Terima kasih telah menonton!